Uni Eropa mencabut tiga maskapai Indonesia dari daftar hitam maskapai yang dilarang terbang ke Uni Eropa. Tiga maskapai yang kini dapat terbang ke wilayah Uni Eropa adalah Batik Air, Lion Air, dan Citilink. Pencabutan ini resmi berlaku sejak 16 Juni 2016. Ketiga maskapai ini menyusul Garuda Indonesia, Air Fast Indonesia, dan Indonesia Air Asia yang lebih dulu dicabut dari daftar hitam pada 2009 dan 2010. Dalam konferensi pers, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guren menjelaskan penilaian yang dilakukan oleh Uni Eropa Air Safety Committee atau AAC ini dasarkan atas standar keamanan penumpang. Perwakilan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Agus Subagio mengatakan efek dari pencabutan ini berdampak positif pada posisi tawar Indonesia untuk menjadi anggota organisasi penerbangan sipil internasional. Saya rasa tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap kuatnya pencalonan kita karena ini akan semakin menunjukkan kepada dunia penerbangan khususnya di Eropa mengenai penambahan airline yang dikeluarkan dari band ini akan semakin menambah confidence tingkat keselamatan yang semakin baik. Dan tentu ini akan menjadi nilai yang positif bagi Indonesia dalam rangka memperjuangkan keanggotaan kita di Aikyo. Terima kasih telah menonton!